Rommelu Lukaku tak memiliki ketakutan untuk bisa bersaing dengan zelatan Ibrahimovic di lini depan Manchester United. Lukaku tampil apik di awal musim ini usai didatangkan dari Everton dengan banderol 75 juta poan. Ia sudah mencetak 4 gol sejauh ini. Ibrahimovic pun tampil memukau di musim lalu, ia kembali di kontrak untuk musim keduanya bersamamu. Namun pemain asal Swedia ini masih belum bisa tampil karena masih menjalani pemulihan cedera lututnya. Tentu, anda tak takut dengan kompetisi ini, anda menyadari itu, ujar Lukaku pada BBC. Sejauh semua itu bisa membuat anda lebih baik, menang, anda harus menerima tantangan itu tiap saat. Saya pikir Ibrahimovic sangat bagus buat tim. Baik jika kalian memiliki pemain yang haus akan gelar, dan itulah yang anda inginkan di Manchester United. Dengan karakternya, sikapnya dan juga kapasitasnya sebagai pemain sepak bola dia membawa kualitas yang banyak dan kami akan membantunya. Lukaku kembali bermain untuk Jose Moringo, yang menjualnya pada tahun 2014 lalu. Namun pemain asal Belgia itu ingin bermain di bawah arahan sang manajer lagi. Saya ingin bermain untuknya sejak saya berusia 11 tahun, jadi ketika anda mendapatkan kesempatan lain seperti itu anda tidak menolaknya dan saya sangat berterima kasih untuk kesempatan kedua, kata Lukaku. Dia selalu sama, seorang pria yang menginginkan yang terbaik dari para pemain setiap hari. Dia tidak memberi waktu kepada pemain untuk beristirahat di lapangan. Dia benar-benar ingin semua orang bertarung di lapangan dan dalam latihan dan itulah yang saya seperti tentang dia. Dia seseorang yang bisa anda ajak bicara dan apapun yang anda katakan bahwa dia akan mendengarkan anda, jadi saya sangat menyukainya.